Intro Assalamualaikum pemirsa Siamolong TV Apa kabar anda di kesempatan sore hari ini Saya Yulida Kristianing Rumhadir kembali menjumpai anda Dalam dialog khusus forum kita Dan di kesempatan sore hari ini Selama satu jam nantikan diskusi kita Yang akan membahas terkait dengan gempur rokok ilegal pemirsa Memang sosialisasi gempur rokok ilegal Tidak pernah berhenti digaungkan demi mengurangi peredaran rokok ilegal Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara Tetapi juga mendistorsi iklim bisnis yang kompetitif Diketahui merokok dapat mengganggu kesehatan Terlebih dengan rokok ilegal Dimana kualitas tembakau kurang diperhatikan Dan tidak ada pengawasan Dan seperti apa identifikasi atau ciri-ciri rokok ilegal? Sudah hadir di studio Malang TV Dua narasumber saya Yang akan membahas terkait dengan peredaran rokok ilegal Saya akan menyampaikan yang pertama Ibu Sanja Asbay Ibu selamat sore Assalamualaikum Selamat sore Mbak Yuli Selamat sore pemirsa Malang TV dimanapun berada Ibu Sanja Asbay selaku kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi Bia Cukai Malang Kemudian yang paling ujung ada Mas Yurisdika Farisamdani Selamat sore Selamat sore Mbak Yuli Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Yurisdika begitu saya menyapa Pelaksana pemeriksa seksi penyuluhan dan layanan informasi Bia Cukai Malang Dan nantikan ya diskusi kita di kesempatan kali ini Baik pemirsa siang Malang TV yang ada di rumah Sebelum kita lanjut dan ngobrol terkait dengan rokok ilegal Terlebih dahulu kita akan membuka masker ya Dan kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan Dan sudah vaksin dua kali Jadi sudah aman pemirsa ya Baik yang pertama kita akan bertanya kepada Ibu Sanja Asbay ya Terkait dengan rokok ilegal Namun pemirsa Malang TV yang ada di rumah Sebelum kita membahas seperti apa sih Kita mengenali ciri-ciri rokok ilegal Terus juga mengidentifikasi pita Cukai yang asli Ataupun yang palsu Terlebih dahulu kita akan membahas Seperti apa sih lembaga Bia Cukai tersebut Bisa dijelaskan? Baik Mbak Yuli dan pemirsa Malang TV dimanapun berada Salam kenal dari Bia Cukai Direktora Jenderal Bia dan Cukai merupakan unit Eselon 1 Yang berada di dalam naungan Kementerian Keuangan Mbak Yuli Dan Direktora Jenderal Bia dan Cukai Dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Yang saat ini bernama Bapak Askolani Sering muncul di TV ya Oke boleh penyiapan di kesempatan sore kali ini Baik selamat sore Bapak Askolani Oke Dan kantor pengawasan Bia dan Cukai Pengawasan dan pelayanan Bia dan Cukai Malang Itu merupakan satuan kerja secara vertikal Dan itu berada di bawah kantor wilayah DGBC Jatim 2 Oke Jadi seperti itu Itu adalah lembaga Bia Cukai ya Yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Baik lantas tugas dari Bia Cukai itu sendiri Seperti apa Bia Sanjur Baik Mbak Yuli Kalau tugas dan fungsi Bia dan Cukai Nah setiap organisasi pasti memiliki suatu tujuan dalam organisasinya Begitu juga dengan Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Memiliki visi atau sebuah mimpi yang besar Dan visi tersebut dituangkan berupa sebuah pencanangan cita-cita yang tertinggi dari Bia Cukai Yaitu menjadi institusi kepabeanan dan Cukai yang terkemuka di dunia Nah kemudian dari visi tadi tentunya harus diseimbangkan dengan misi-misi Nah misi tersebutlah yang menjadi pokok dari tugas dan fungsi pegawai Bia dan Cukai di seluruh Indonesia Nah tugas dan fungsi pegawai Bia Cukai di seluruh Indonesia adalah yang pertama Yaitu menjadi fasilitasi perdagangan dan industri Jadi kami memfasilitas perdagangan dan juga industri dalam hal bidang kepabeanan dan Cukai Memberikan fasilitas di sana berupa penyederhanaan SOP untuk dokumen kepabeanan dan juga dokumen Cukai Kemudian dalam tugas itu kami juga memberikan fasilitas-fasilitas lain dalam rangka kemudahan Maupun memperlancar logistik ekspor dan impor Kemudian tugas dan fungsi kami yang kedua yaitu Mengwujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan jalan memperlancar logistik ekspor dan impor Lalu tugas kami yang kedua yaitu untuk melindungi perbatasan dan masyarakat Dalam hal ini karena Bia Cukai itu pasti berada di pelabuhan-pelabuhan internasional Baik itu pelabuhan darat maupun pelabuhan laut Nah disanalah fungsi dan tugas pegawai Bia dan Cukai dapat kami laksanakan Kemudian yang ketiga dari fungsi kami yaitu Bahwa kami mengoptimalkan penerimaan negara Tentunya penerimaan negara ini merupakan amanat dari pemerintah pusat Atau dari negara kepada Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Dalam hal pemungutan Bia masuk, kemudian Bia keluar, pajak dalam rangka impor maupun pemungutan negara lain Seperti PPN ya, PPN terhadap barang mewah dan lain sebagainya Seperti itu tugas dan fungsi kami Oke itu tadi tugas dan fungsi lembaga Bia Cukai Mendengar kata Bia Cukai ini terdiri dari dua kata Bia dan Cukai Nah saya ingin bertanya sama Mas Yuris Saya panggil Mas ya di kesempatan kali ini ya Mas Yuris bisa dijelaskan maksud dari kata Bia dan Cukai Silahkan Mas Yuris Baik, Bia dan Cukai Bia itu tidak sama ya dengan Cukai Oh gitu Jadi kalau Bia berasal dari kata kepabeanan Dimana kami mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang Yaitu baik lalu lintas barang ekspor maupun impor Serta kami menghimpun penerimaan negara dalam bentuk Bia masuk, Bia keluar Dan juga pajak dalam rangka impor Kemudian kalau Cukai Jadi kita itu mengawasi peredaran barang kena Cukai ilegal Mengawasi barang kena Cukai Baik itu yang legal maupun yang ilegal Kemudian kita juga menghimpun penerimaan pajak rokok Kemudian Cukai itu sendiri dan juga BPN hasil tembakau Seperti itu Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa Bia dan Cukai itu tidak sama ya Bia berasal dari kata kepabeanan Nah pemirsa Malang TV Untuk meningkatkan wawasan dan kepedulian masyarakat Tentang bahaya peredaran rokok ilegal Bia Cukai juga mengenalkan tentang aturan Cukai Ngomong-ngomong soal Cukai nih Saya sama sejuris dulu ya Jadi cukai itu sebenarnya seperti apa sih Cukai itu sendiri Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2007 Tentang Cukai bahwa Cukai itu adalah pungutan negara Yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu Yang memiliki sifat dan atau karakteristik tertentu Nah sifat dan karakteristik tertentu itu seperti apa Yang pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan Kemudian yang kedua peredarannya perlu diawasi Yang ketiga pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif Bagi lingkungan maupun masyarakat sehingga Dari pemakaiannya tersebut Dikenakan pungutan Cukai Oke seperti itu ya Jadi yang konsumsinya perlu dikendalikan Peredarannya perlu diawasi Lantas apa saja yang tergolong barang kena Cukai Mas Yuris Untuk saat ini di Indonesia Barang kena Cukai itu ada tiga Yang pertama adalah hasil tembakau Kemudian yang kedua adalah Minuman mengandung etil alkohol Atau kita biasa menyebutnya miras ya Kalau kita mengenal miras Minuman keras Yang ketiga adalah etil alkohol Etanol Nah itu dari tiga barang kena Cukai yang ada di Indonesia Oke Nah pemirsa malang TV Tadi kita juga sudah mengenalkan tentang aturan Cukai Yang menurut undang-undang di nomor 39 tahun 2007 itu Banyak sekali Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang-barang tertentu yang punya sifat atau karakteristik tertentu tentunya Dan Bu Sance Di kesempatan kali ini Saya juga ingin bertanya sekali lagi kepada Anda Sejauh ini bagaimana sih Bu pelaksanaannya Dan bagaimana hasil juga dari sosialisasi yang sudah ditekankan kepada masyarakat Dari banyaknya kita melakukan sosialisasi tentang gempur rokok ilegal Sosialisasinya sejauh ini sudah seperti apa hasil realisasinya Baik Mbak Yuli Kalau berbicara terkait dengan realisasi dari sosialisasi yang kami adakan Tentunya realisasi tersebut kita berbicara untuk satu tahun ya Karena evaluasinya adalah setiap semester Nah kalau realisasi dari hasil sosialisasi kami Memang secara nasional sampai pada saat ini Peredaran rokok ilegal itu masih di tingkat yang cukup tinggi Kalau di tahun 2020 Karena kita berbicara realisasi itu berarti kan tahunan ya Mbak Yuli Pada tahun 2020 realisasi peredaran rokok ilegal itu masih di angka 4,8% Nah dengan demikian Kemudian harus ada sosialisasi yang diadakan oleh setiap kantor pengawasan dan pelayanan Di seluruh Indonesia secara nasional Untuk menekan angka peredaran rokok ilegal tersebut Kalau bisa mungkin di angka di bawah 3% Karena pada tahun 2019 itu berada di angka 9% Berarti masih dikatakan ini ya Bu Sanja belum memenuhi ya Standar masih belum mencapai angka 100% ya Betul 4,8% itu sudah cukup tinggi Karena itu sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada Yang dilakukan setiap 2 tahun sekali Nah pada tahun-tahun ganjil itu memang dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar biar cukai Agar hasilnya memang fair ya Masyarakat dapat mengetahui bahwa survei itu bukan sekedar survei buatan yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Biaran Cukai Tetapi memang dilaksanakan oleh lembaga di luar biar cukai atau pihak eksternal Sehingga angka 4,8% tersebut masih dikatakan cukup tinggi oleh Menteri Keuangan Oleh sebab itu sosialisasi yang merupakan langkah preventif itu harus terus dilaksanakan Dan ditekankan ya Karena juga tergolong di kawasan Malang Raya ini peredaran rokok ilegal juga masih cukup tinggi ya Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN Ibu Asanja bagaimana sih pengenaan cukai di Indonesia Baik Mbak Yuli Sebetulnya kalau dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN Indonesia masih tergolong negara yang pemungutan cukainya sedikit terhadap jenis barang kena cukai Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yurisdika Bahwa terhadap barang kena cukai di Indonesia itu masih dikenakan terhadap tiga jenis barang Yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan juga etil alkohol atau etanol Sedangkan di negara-negara lain kita ambil contoh yang terbanyak pungutan terhadap barang kena cukai itu adalah Thailand Di urutan pertama dan Kamboja Mereka mengenakan contohnya seperti bensin atau BBM Mbak Yuli Itu juga dikenakan cukai Nah di Indonesia kan kita masih pakai bensin riwa-riwi kesana kemari itu tanpa memperhitungkan itu ada nilai cukai di sana Nah di Thailand atau Kamboja itu sudah dikenakan terhadap bensin Sudah diterapkan Betul, demikian juga dengan jasa telepon Nah di Indonesia belum itu kena cukainya Apakah ada rencana ke sana? Itu harus melalui badan pengambil kebijakan Oke baik ya Pemirsa Siawoleng TV yang ada di rumah kita masih akan terus berdiskusi bagaimana sosialisasi terkait dengan gempur rokok ilegal Usai Jodha Pariwara tetaplah bersama kami Jodha Pariwara tetaplah bersama kami Mana bisa cukainmu? Sebelum masuk kamu harus lengkap Kenapa kalau tidak ada pita cukai? Kalau tidak ada pita cukai kamu tidak boleh masuk Dan kamu bisa dihukum Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus mengurus izin untuk menggunakan pita cukai Kalau untuk pabrikan bisa mengajukan permohonan nomor pokok pengusaha barang kena cukai Datang ke kantor B.A. Cukai Mahlang Melakukan asistensi Kemudian pemenuhan persyaratan melalui OSS terlebih dahulu Setelah dipenuhi kembali lagi ke kantor B.A. Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lokasi Setelah selesai diperiksa dan telah memenuhi syarat Maka tinggal menunggu NPP BKJ terbit Oh ribet, kenapa aku harus menurus izin? Jika tidak ada izin kamu tidak boleh masuk Dan jika ada rokok ilegal akan menurunkan pendapatan daerah dan negara akan merugi Kamu juga akan kena sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun Dan paling lama 5 tahun Atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai Dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar Tidak hanya kamu Leperapan jenis produk juga wajib mengurus izin seperti alkohol dan obat-obatan Dengan peran aktif kita mengurus pajak Keuntungan pendapatan daerah akan digunakan untuk mengembangkan usaha di daerah itu sendiri Seperti diberikan untuk kepane kembakau agar budidaya lebih baik Oh seperti itu Siap aku mengurus izin dulu yuk Terima kasih Masih disiarkan secara live dari Studio Malang TV Yang berada di kawasan Jalan Puncak, Jaya Agung Penting, Merijosari, Kota Malang Dan masih bersama dengan Ibu Sanja Asbay Dan juga Mas Jurisdika Yang akan mengevaluasi seperti apa sih ciri-ciri rokok ilegal Dan dampak buruk bagi Anda berokok ilegal Nah pemirsa tahu gak sih jika rokok ilegal dengan berbagai modus masih banyak beredar di tengah masyarakat Bukan hanya negara saja yang dirugikan tetapi juga masyarakat Dan di kesempatan kali ini kita juga ingin tahu nih pemirsa ya Kira-kira berapa sih penerimaan negara yang didapatkan dari cukai Terutama cukai hasil tembakau tersebut Boleh menjawab Ibu Sanja Asbay silahkan Baik Mbak Yuli dan pemirsa Malang TV dimanapun berada Penerimaan cukai yang ditargetkan atau diamanatkan oleh negara atau pemerintah pusat Kepada Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai untuk tahun 2021 ini Adalah sebesar Rp215 triliun Nah dari Rp215 triliun tersebut Rp180 triliun itu berasal dari penerimaan cukai Nah kalau diperhitungkan secara presentasi ya bisa sekitar 86% Dari penerimaan biaya cukai secara nasional Nah cukup besar itu Mbak Yuli ya Dari Rp215 triliun Rp180 triliun adalah penerimaan cukai Nah dalam hal ini pemungutan cukai itu diamanatkan kepada kantor-kantor biaya cukai Yang memang ada penghasil cukainya Atau dalam hal ini hasil tembakau Baik itu minuman mengandung alkohol Ataupun juga etil etanol Etanol atau etil alkohol Nah ini ya cukup Untuk biaya cukai malang ya Untuk biaya cukai malang seperti ini Itu secara nasional Rp215 triliun Mbak Yuli Rp180 adalah penerimaan dari cukai sendiri Nah kemudian yang diamanatkan dari Direkturat Jenderal Biaya Cukai Kepada kantor pengawasan dan pelayanan tipe media cukai malang Adalah untuk tahun 2021 Itu adalah sebesar Rp18,6 triliun Oke cukup tinggi Dalam tahun 2021 Namun itu target ya? Target yang harus dicapai oleh kantor biaya cukai malang Dan data kami yang merupakan hasil kerja dari kantor biaya cukai malang Itu realisasi sampai di 31 Oktober 2021 Sudah sebanyak Rp15,6 triliun Jadi masih ada satu bulan lebih satu minggu Untuk mencapai target Untuk mencapai target Rp18,6 triliun tersebut Ya doakan kami agar kami dapat bekerja dengan maksimal Sehingga penerimaan cukai dari kantor biaya cukai malang Dapat tercapai bahkan harapan kami dapat terlampaui Oke jadi masih ada 82,59% ya Masih kurang untuk mencapai Sekitar 15% 15% lagi untuk mencapai 100% sesuai dengan target ya Yang sudah diterapkan Nah ini kan kalau kita berbicara kan memang hingga triliunan rupiah ya Triliun Nah ini penerimaan sebanyak itu digunakan untuk apa saja? Baik Mbak Yuli Agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui Kegunaan atau manfaat dari cukai itu sendiri Sehingga peredaran rokok ilegal benar-benar menjauh dari kehidupan kita Khususnya masyarakat di Malang Raya ya Mbak Yuli ya Ketika kami mengedukasi seluruh masyarakat Terutama pemirsa Malang TV yang saat ini bergabung bersama-sama kami Bahwa dari hasil penerimaan di bidang cukai sebesar 180 triliun tersebut Dan diamanatkan kepada kantor biaya cukai Malang sebesar 18,6 triliun tersebut Bisa dikalkulasikan atau dikonversikan ke dalam 1 triliun rupiah Apabila 1 triliun rupiah yang dihasilkan dari penerimaan cukai tersebut Itu dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk menghasilkan pembangunan 3.541 meter jembatan Oke, untuk fasilitas umum ya Ya, fasilitas umum ya untuk pembangunan nasional dan juga di daerah masing-masing Kemudian ada 155 kilometer jalan, jalan umum Nah kita bisa kalkulasi itu berapa meter jalan raya atau jalan provinsi yang terbangun di Malang Raya Ada berapa jumlahnya? Nah itu dari konversi 1 triliun tadi Nanti dikalikan, dikalikan dari 1 triliun itu ada berapa ratus kilometer jalan yang dibangun Nah dikalikan triliunnya itu sampai mencapai 180 triliun Tentunya bukan jalan jembatan saja tetapi juga membangun sekolah-sekolah Di dunia pendidikan juga? Di dunia pendidikan, jadi dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan Untuk menunjang atau juga untuk mensuplai dana BPJS untuk bidang kesehatan Nah kemudian juga untuk membayar gaji guru TNI dan Polri Begitu banyak manfaat yang digunakan yang berasal dari penerimaan cukai Yang dikumpulkan baik itu dari daerah, dalam hal ini Malang Raya maupun daerah-daerah lain di seluruh Indonesia Jadi banyak sekali dari pendapatan dari cukai itu yang difungsikan Terutama untuk fasilitas umum di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, juga di gaji guru TNI, Polri semuanya berasal dari cukai Kemudian BLT BLT juga masuk kategori Untuk bantuan langsung tunai kepada orang miskin itu juga dari situ, dari cukai Oke baik, belum lagi untuk bantuan pertanian Pertanian, betul Bisa dijelaskan kalau pertanian ini? Untuk pupuk, kemudian bibit Nah angka-angkanya mungkin dapat terlihat di layar yang saat ini mungkin ditampilkan ya Oke, boleh ditampilkan untuk menyempurnakan video di kesempatan kali ini ya Ada 306 ribu ton pupuk Oke Dalam konversi 1 triliun rupiah tersebut Kemudian juga membantu dana bos untuk bidang pendidikan Jadi anak-anak yang kurang mampu dibiayai, mereka tidak membayar uang sekolah Dan ini dibiayai juga dari penerimaan cukai Kita dapat melihat disini pemirsa Malang TV bahwa manfaat dan kegunaan dari penerimaan cukai ini akan kembali kepada masyarakat Oke Baik, pemirsa Malang TV yang ada di rumah Bea Cukai memang di berbagai wilayah berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat Sebagai upaya untuk mewujudkan optimalisasi penggunaan DBHCHT Melalui kegiatan rapat koordinasi dan juga sosialisasi Nah tadi sudah dijelaskan bahwa penerimaan cukai untuk banyak sekali yang kembali ke masyarakat Sekarang Yulida mau pertanyaan sama Mas Yuris ya Mas Yuris Dika Bisa dijelaskan sedikit mengenai DBHCHT ini seperti apa? Baik DBHCHT ini adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau Yaitu yang berasal dari APBN Di mana 2%nya ini adalah 2% dari penerimaan cukai yang dikembalikan kepada provinsi atau kabupaten kota penghasil cukai atau penghasil tembakau Nah ini menurut undang-undang nomor 39 tahun 2007 pasal 66A DBHCHT ini digunakan untuk program yang pertama adalah peningkatan kualitas bahan baku Yang kedua adalah untuk pembinaan industri Yang ketiga adalah untuk pembinaan lingkungan sosial Yang keempat untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai Dan yang kelima adalah pemberantasan rokok ilegal Nah di tahun 2021 ini Ini ada PMK sebagai pedoman kami Yaitu PMK 206 Apa itu PMK bisa dijelaskan? Peraturan Menteri Keuangan ya Peraturan Menteri Keuangan nomor 206 Tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau Di mana diprioritaskan ke dalam 3 bidang Yang pertama adalah untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50% Kemudian bidang penegakan hukum sebesar 25% Dan yang terakhir adalah bidang kesehatan 25% Jadi dibagi-bagi Dibagi-bagi Oke Lantas? Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin Kenapa di tahun ini bidang kesehatannya hanya 25% Kalau tahun kemarin bidang kesehatan 50% Karena di tahun ini pemerintah lebih konsen kepada program pemulihan ekonomi nasional Oke Kalau yang kemarin adalah untuk bidang kesehatan pengadaan vaksin Kemudian obat-obatan untuk COVID-19 Karena kan baru banget COVID-19 ada di negara kita Nah tahun ini dibalik program pemulihan ekonomi nasional Sehingga 50%nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Dan 25%nya adalah untuk bidang kesehatan Nah Berapa besarannya yang diterima oleh wilayah Malang Raya? Nah ini menurut PMK nomor 233 ini PMK 2030 ya Tahun 2020 Dimana kota Malang ini memperoleh sebesar 30,3 miliar Kemudian kota Batu 18,9 miliar Dan yang tertinggi adalah kabupaten Malang 80 miliar Nah ini yang nantinya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk 5 itu tadi Untuk peningkatan kualitas bahan baku Untuk kesejahteraan tadi Sosialisasi seperti yang saat ini kita lakukan Dan untuk pemberantasan rokok ilegal Pemberantasan rokok ilegal Dan memang apa itu namanya dibagi-bagi untuk penegakan hukum 50% Bidang kesehatan 25% Penegakan hukum 25% Lantas kesejahteraan masyarakat ini 50% Dan bidang kesehatan 25% Dari penjelasan sebelumnya kan disebutkan Bahwa selain ada program untuk kesejahteraan masyarakat Dan juga kegiatan sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal Bisa dijelaskan mungkin seperti apa kegiatan sosialisasi tersebut? Bu Sanja Baik Mbak Yuli dan pemirsa Malang TV Dimanapun berada Sosialisasi yang kami laksanakan atau kami selenggarakan selama ini Ada sosialisasi mandiri Jadi program mandiri yang memang merupakan program yang ada di biaya cukai Dalam hal ini yang dilaksanakan oleh seksi penyuluhan dan layanan informasi Tetapi dengan adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau Atau yang kita singkat DBHCHT tadi Ini merupakan jalan atau peluang bagi kami semua Untuk dapat bersama-sama melaksanakan Apa yang diamanatkan oleh pemerintah kepada kami Dalam hal upaya untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal Dengan cara sosialisasi Nah program biaya cukai sendiri itu merupakan program yang memang harus ada Yang harus dilakukan oleh biaya cukai sendiri Untuk menekan peredaran, angka peredaran rokok ilegal Bentuk-bentuk sosialisasi itu ada bermacam-macam Kami membuat bentuk sosialisasi tersebut Bukan saja mengumpulkan masak di ruang, suatu ruang Kemudian memberikan sosialisasi Tetapi kami juga menjemput bola Dengan melakukan kegiatan yang kami namakan Sobo Pasar Sobo Pasar itu merupakan sosialisasi yang kami lakukan di pasar Karena memang namanya Sobo Pasar Kemudian pegawai biaya cukai turun ke sana Dan juga saat ini kami menggandeng pihak pemerintah kabupaten Malang Pemkap Malang untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dalam bentuk Sobo Pasar ini Jadi ini program kami tetapi kami juga melibatkan Pemkap Malang Kemudian juga ada program kami yang namanya layanan informasi keliling Jadi kami datang kalau tadi di pasar Layanan informasi keliling ini kami lakukan Dengan cara kami datang kepada kecamatan-kecamatan yang ada di Malang Raya Baik itu di Kabupaten Malang, Kota Malang maupun Kota Batu Untuk melakukan sosialisasi layanan informasi keliling ini Kepada bukan di pasar tetapi kepada kios-kios penjual rokok eceran Oke baik, masih ada beberapa sosialisasi yang dijelaskan oleh Ibu Sanca Namun usai jeda pariwara pemirsa kami masih akan segera kembali Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus forum kita Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati opo anceni kututu kusing berjukai lasing berpajak cukai rojok larang regani terus hasiliku nang diparani pajak hasil cukai iku nake pemanfaatani gawe kesejahteraan masyarakat iku salah si cinti lewis ngerti ngini saiki awalmu melo terlibat ngelapor nao pelanggaran iki nang RT RW setempat yawe saiki tandang perangkat nyerah nao barang iki nang bea cukai terdekat ngadih ga cukai di tangan adih oh ngeloknya purno rio meredistribusikan ini lekal ini tau pelanggaran bisa monowareng maburno bantal ayo pareng-paren kempur rokok iiii Lekal Terima kasih telah menonton 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 Wow Terima kasih telah menonton Apakah Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton